Selanjutnya, berita menginspirasi dari Banyuwangi. Gadis remaja di Banyuwangi ini patut jadi contoh bagi generasi milenial di zaman now. Demi meringankan beban orang tua, ia tak malu menjadi petani sejak bangku SMP. Gagiganya pun sepadan dengan selat prestasi yang ia torahkan di bangku sekolahnya. Kisah hidup Jessica Putri patut menjadi contoh bagi remaja usia sebahayanya. Demi meringankan beban orang tua, pelajar SMK pasangan Iis dan Suryanto asal desa Kebaman Serono Banyuwangi ini tak malu jadi petani cabai. Berkelut dengan panasnya terima tari dan kotornya lumpur sawah sudah jadi makanan remaja yang kini menemukan pendidikan di sekolah menengah kejuruan jurusan otomotif. Terlebih saat memasuki masa panen, hampir setiap hari ia membantu orang tuanya sepulang dari sekolah. Jadi petani cabai sudah dilakoni Jessica sejak ia menemukan pendidikan di bangku SMP. Maka tak heran jika ia sudah mahir dalam aktivitasnya di sawah yang lebih identik dilakukan para orang tua ataupun kaum adem tersebut. Menurut Jessica, ia tak mau berpaku tangan dan orang tuanya bekerja membanding tulang sendirian demi membiayai sekolahnya. Berawal dari sini, ia kemudian belajar sedikit demi sedikit tentang cara bertani kepada kedua orang tuanya. Tak hanya memanen cabai, saat musim tanam tiba, Jessica turut membantu membajak sawah menggunakan traktor. Sempat kesulitan menaklukkan mesin bajak sawah, lambat laun ia pun mulai mahir. Bahkan di selalipur sekolah pun, Jessica lebih mulai mengisi waktu dengan bertani ketimbang bermain kawai seperti kebanyakan remaja saat ini. Sepadan dengan kegigihannya, di sekolah pun Jessica termasuk siswi yang berprestasi. Bahkan peringkat 1, ia rangkau dari kelas 1 hingga kelas 3 saat ini. Untuk itu, dirinya berharap bisa kuliah di universitas favorit sekaligus meneruskan studi otomotif yang kini ya tempuh di bangku SMK. Dari Banyu Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.